Intro Hi friends, good morning, welcome back to the channel Selamat datang kembali So, hari ini aku mau share Kepada kalian tas yang hari ini Aku pakai Louis Vuitton favorite in size MM Jadi, tas ini itu ada dua sizes Untuk spesifikasi ini Itu ada yang PM size Which is, it's discontinue Alias, aka, udah gak diproduksi lagi Jadi, Louis Vuitton itu sementara ini Untung aja ya Masih memproduksi tas ini Jadi, kalau kalian mau tahu Item ini namanya Favorite MM So, in this particular item Sebenarnya ada tiga model Atau tiga print Yaitu, damye event print Atau adalah monogram print So, jadi, punyaku ini Itu adalah damye azure print Yang putih maksudnya Nah, oke Tas ini aku sudah punya kurang lebih setahun ya Sudah setahun lebih Dan aku tahu sekarang itu ada increasing pricing Dari, atau increase price Atau harga yang setiap tahunnya dinaikkan Dari semua perusahaan-perusahaan Designer item Kayak gitu So, I'm glad that I found this item like years ago And sekarang aku pakai hampir setiap hari Karena ini itu item yang hard to find Alias, susah banget untuk didapat Untuk sekarang ini So, apa yang bisa muat dalam tas sekecil ini Nanti sebentar aku akan sharing kepada kalian Jadi, tas ini itu yang aku suka Karena hot wear-nya itu dari Goldie It is so cute Dan disini itu kayak ada jahitan yang ke dalam Jadi, kalau tas ini penuh Itu lucunya Karena bentuknya itu bakal ada shape bagus di bawah sini So girly Dan di dalam ini itu Aku akan kasih lihat kepada kalian Muat apa aja sih di tas ini Jadi, tas ini itu ada dengan leather strap Tapi ini udah patina ya Udah kena patina Dia udah really brown Tapi ini aku setiap beberapa minggu Aku kasih conditioner Itu khusus untuk bahan kulit So Jadi, dia terawat Seperti itu Nah, tasnya itu biasa aja sebenarnya Disini ada Apa namanya Ada tulisan Louis Vito Paris Disitu ya Dan ini itu aku beli di pertama kali tahun lalu Waktu salah satu Louis Vuitton store di Rotterdam itu pertama kali buka So, I'm really happy So, let's get into the title Apa yang bisa muat dari tas kecil ini Let's go find out Jadi, tas ini itu Kurang lebih Ini sejengkalku Dan sedikit Kayak gitu ukurannya Eh, nah apa aja sih yang muat di dalam sini Yuk cari tahu Jadi, di dalam sini Itu sama sekali masih kosong ya Dan Apa yang bisa muat Oh ya, hari ini aku pakai tas ini Karena di luar lagi hujan Ini itu ada videonya juga ya Sendiri Nanti aku link di bawah Eh, nama tas ini Susan Bell Ini produksi Belanda Dan desainernya dari Belanda juga Oke, apa yang muat di dalam tas ini Kita coba cari tahu Dan apa sih yang biasa aku bawa setiap hari Jangan lupa Kalau lagi cuaca begini Aku sering pakai horn cream Untuk moisturize tangannya ya So, that's that's Biasanya Jangan lupa Perempuan di dunia ini Dalam tasnya pastilah Ada lipstick Lip balm Acau Lip gloss Itu sesuatu yang harus ya Yang kudu The next item will be my compact powder There No problem Masih banyak ruang sisa Dan berikutnya Aku bawa perfume Selalu bawa perfume kemana-mana Ini dari YSL If some lorang Aku taruh disini With no problem And apalagi yang penting Pastilah Dompet There With no problem So, yeah The next item will be Of course Telephone Ini gak pernah lupa Kalau lupa Hariku berantakan So, di belakang Dompet What next Will be I think Kayaknya Tisu ya Penting banget Aku taruh di dalam With no problem And the next will be Coin-coin Ini untuk kembalian-kembalian Kalau ada sisa-sisa uang Ditaruh disitu There Muat Muat Karena Aku sering bawa ini juga Parfum sample Jadi Kita muatin aja Masuk ke dalam Masuk Apalagi yang bisa muat Nah, disini aku ada Dua permen Dari Fruity Atau apa ini Nama Indonesia Gula-gula sugus Permen sugus Oke, masuk di dalam With no problem Dan Apa lagi Oh iya Ada cache Cache juga Masuk Biasa cache aku taruh Di belakang ini Si So Jadi Nggak kecampur Dengan yang lain Kalau kecampur Bisa kececeran Nanti Nah, disini Aku bawa Dua extra lipstick lagi Ini dari Catrice Product Catrice Dan Ini Kayaknya Udah lama banget Aku punya Nggak tau Nggak ada mereknya lagi So That will be fine I think Masuk di dalam Sini One Two item So Ini udah Penuh banget Ya udah bulky banget Tapi Ini itu Bisa muat Esensialku Sehari-hari So Selain kunci Ya Kalau kunci rumah Biasanya sih Aku taruh di Kantong Ya saja Atau di kantong Celana Kayak gitu So Soalnya Kunci kan Bahan Tajem-tajam Aku nggak mau Yang lain itu Ter Crash Koleh Apa namanya Tegores So That's Inilah yang Setiap hari Aku bawa Biasanya Kalau keluar Ke toko Atau belanja Ke Jemput anak-anak Kayak gitu-gitu Jadi Easy access Jadi tasnya tuh Gampang banget Jadi Apa namanya Nggak ribet Nggak susah Ngetutup Ngebuka Ngetutup Ngebuka Kecuali Kalau udara Nya Jelek Kayak hari ini Itu Biasanya Aku pakai Tas yang Kayak Aku bilang tadi Tas Susan Bell Karena ini Water Resisten Jadi Walaupun Kena hujan Ini Nggak bakal basah Di dalamnya Karena di dalamnya Juga Itu terbuat Dari Apa ya Istilahnya Jadi sama sekali Nggak tembus Masuk ke dalam Jadi It's a good deal So Aku lupa Ini Aku masukin Headset Headset Juga Karena buat Nunggu Nunggu Biasanya Anak-anak Pulang sekolah Nunggu Nunggu Headset Itu Pilihan Paling Oke Buat Untuk Dengerin Musik Kayak Gitu So Tara Memang Sedikit Bulkih Kayak Gini Tapi Smart Favorite Karena Soalnya Isi Dan Gampang Banget Dipake Ada Long Srap Disini Jadi Jatuh-jatuhnya Ke Hip Right On My Hip Start Start Ya Modelnya Itu Simple Banget Tapi Tahun Ini Harganya Itu Melonjak Every Designer Item Every Year Increase So Guys Kalau Kayak Gitu Sampai Disini Dulu Video Hari Ini Aku Harap Ketemu Kalian Lagi Di Video Berikutnya Have A Nice Day And I'll See you On My Next Video Bye Guys Ciao Bye 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 Bye